Hai Assalamualaikum kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku channel belajar fisika dan matematika nah video kali ini kita akan ulas 5 contoh soal tentang rangkaian bekas dan kombinasinya tentunya oke untuk matematika matematika untuk fisika kelas 11 silahkan disimak sampai habis semoga bisa bermanfaat kita mulai dari soal yang pertama Oke ya nah ini soal yang pertama kemudian ada berapa soal ini ya lima Oke tadi lima ya kita copy dulu soal yang pertama ini digit berikutnya ya ini soal tentang dari soal wine gitu ya tiga buah pegas disusun seperti gambar run jika untuk meregangkan pegas sejauh ini berarti ada tiga pegas ya jelas rangkaiannya seperti ini ini butuh delta X sekian gitu ya energinya butuh sekian kan gitu ya energi potensial pegasnya berarti gitu maka nilai konsantra pegas K dalam Newton per meter adalah berarti sini ada k1 k2 k3 berapa kemungkinan nilai K yang ada di situ k1 k2 k3 nah berarti kita lakukan apa kita estimasi perhitungan nilai K nya dulu berapa kalau dia rangkaiannya paralel ini yang dirangkai secara paralel kan ketiga pegas ini berarti ini bisa digantikan dengan sebuah konstanta atau sebuah pegas yang bernilai konstanta paralel kita nggak tahu nilainya berapa kan itu karena k1 k2 nggak tahu Naka ini bisa kita hitung dari energi potensial pegas yang nilainya adalah setengah K K nya K paralel ini ya dikali delta X kuadrat nah ini adalah nilainya berapa ep-nya adalah 2 Joule ini setengah K paralelnya kita mau cari yata kemudian delta X nya ada 5 kali 10 pangkat min 2 jadikan meter ya ini senti jadikan meter Oke berarti ini dikalikan silahnya di 4 sama dengan 25 bener ya 25 kali 10 pangkat min 4 K paralel artinya kalau kita hitung angka paralelnya akan jadi 4 per 25 ya kan dikali 10 pangkat min 4 kalau kita naikkan ke atas kan jadi gimana kalau kita naikkan ke atas ini jadi ini berapa ini 16 kalau dikalikan ini jadikan 100 x 4 berarti 16 per 100 16 per 100 dikalikan 10 pangkat 16 per 100 dikalikan 10 pangkat 4 jadinya kan gitu ya Oke jadi berapa ini 16 per 100 ini tinggal pangkatnya 2 berarti kan 100 1600 oke tinggal 1600 Newton per meter ini adalah K paralelnya maka kita tinggal mencari estimasi padahal K paralel ini kan sebenarnya K1 ditambah K2 ditambah K3 kita tinggal cari perkiraan yang mungkin sehingga nilainya bisa 16600 kalau ini tambah ini 800 1700 800 ini 800 ya kan terang tambah ini 1600 kemungkinan pertama ini 900 salah ini 500 seberarti yang mungkin adalah yang yang B Oke itu kemungkinan nilai Oke sekarang kita hitung yang B yang B adalah ini soalnya kita copy kan ke sheet berikutnya Oke yang kedua ini Oke silahkan bisa kita disimak atau di-pause dulu videonya kalau ingin mengerjakan Oke ya sudah ya Nah sekarang kita cek tiga pegas identik ada tiga lagi pegasnya susunya seperti ini konstanta masing-masing ini berarti kanya sama ya ini masing-masing ah ah di sini juga kawet ketika kita diberi beban 100 gram masanya berarti 100 gram atau 0,1 kg gitu ya dan percepatan gravitasinya Oke sistem akan bertambah panjang berarti kita mencari apa Delta X kan gitu Nah sekarang kita cek gambar itu yang saya gambarkan di sini ini kan kalau saya gambar menjadi dua pegas ini boleh kan no coiso ini ganti nah ini ini adalah gas yang disusun apa paralel maka kita gantikan dulu dengan sebuah K paralel gitu di sini adalah K maka K paralelnya kita hitung berarti 22k 2k itu kalau di sini berapa 200 berarti kan 400 berarti ini tadi 200 maka rangkaian seri ini bisa kita gantikan dengan satu buah dengan satu buah pegas saja ya akan gini eh ini berarti kseri maka kita bisa hitung kseri atau ktotalnya oke ya berarti seper ktotalnya kserinya sama dengan apa Iya seper disini kan ini 200 ini 400 kan gitu berarti seper 200 ditambah seper 400 kok bisa video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk K rangkaian pegas seri dan paralel silahkan bisa disimak di cek di playlist oke oke ini sama dengan berarti per 400 ya kan ini jadi berapa 2 ditambah 1 bener kan 3 per 400 ini adalah seper K serinya maka nilai K serinya itu sama dengan 400 per 3 atau ini sama dengan kasih tadi kan sama dengan K totalnya akan gitu ya ini oke kalau kita sudah ketemu itu kita mau ngapain nah kita mencari delta X dan kita hitung berapa seksnya karena di sini ada apa F atau W nya maka disini nanti F nya gaya pegasnya akan ini sama dengan W ini kan F nya itu kan sama dengan apakah dikali delta X nah F nya ini sama dengan beratnya ini makanya adalah K total dikali delta X maka kita bisa cari delta X nya W nya tadi 0,1 dikali 10 berarti kan gitu ya Nah M dikali G kan gitu K totalnya adalah 400 per 3 dikali delta X Oke berarti ini satuan Oke berarti delta X nya 3 per 400 ya berarti 3 per 400 berarti 3 per 4 dikali 10-2 meter ya 3 per 4 kali 10-2 meter berarti ini 3 per 4 075 ini jadikan cm kan gitu berarti 0,75 cm ada sip Oke kita langsung menuju ke soal yang ketiga Oke ketiga ini ketiga kita copy dulu Hai silakan kalau ada yang ditanyakan atau ada saya salah mengerjakan bisa di ingatkan di komentar Oke nah ini nomor selanjutnya jadi ada 42 pegas udah mau dikerjakan dulu silahkan yang bisa di-pause Oke 42 pegas identik masing-masing mempunyai konsantar berarti ada 4.1.34 sudah jelas ya gambarnya masing-masing mempunyai konsantar elastisitas berarti K nya masing-masing ini ya Oke disusun seri paralel seperti gambar berarti ada yang seri ada paralel beban W digantukan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan berarti dia punya sudah punya delta X agini berat bentuk adalah kita diminta mencari W nya berapa kita kebalikan yang tadi Nah kita cari dulu apa K nya K nya ini 1600 berarti dikali tiga kan gitu ya dikali tiga berarti 4800 ya kan terus kemudian di seri sama ini berarti kan jadi rangkaian satu buah pegas seperti ini kan nah dengan ini W nya oke ini adalah K serinya serinya berarti berapa kita hitung pakai super K seri sama dengan super 4800 yang sini 1600 kan ini tinggal sudah diganti berarti dengan satu buah rangkaian paralel begitu ya 4800 ditambah 1 per 6 1600 berarti jadi 4800 juga kan ini jadi satu disini jadi tiga berarti K serinya dibalik ini kan 4 4800 bagi 4 1200 betul ya oke K serinya ini atau K totalnya ini maka untuk mencari W nya kan gampang W sama dengan jadi apa K dikali delta X ini bukan F ya karena F nya muncul dari W besarnya sama dengan W kan gitu ya W nya kita mau cari berarti K nya adalah 1200 dikali delta X nya 5 kali 10 pangkat min 2 nah ini hilang yang sama ini ini tinggal 660 Newton Oke sudah ketemu bang bang ya Insya Allah nah kita lanjut ke soal nah tinggal dua soal terakhir tentang yang pertama kita cek soal apa ini empat enak 6666 nomornya di di rekapan soalnya tapi disini yang keempat oke ini nomor 6 berarti soal gaya pegas energi potensial sebuah pegas sebuah ya tergantung tanpa beban tanpa beban memiliki panjang awal ini berarti dia punya X 0 nya ketika ujung bawah digantung beban ini Oke berarti dikasih beban ini ya M1 misalkan itu panjang pegas berarti ini berarti ada X1 nah ini molar berarti dia sudah dapat data delta X1 nya dari 30 jadi 35 nah 5 cm oke ya bener dari 30 jadi 35 ini karena beban karena M berapa 0,1 kg kg tadi jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 5 cm oke ditarik lagi ke bawah sejauh 5 cm berarti ada F eksternal yang menarik ke bawah sejauh delta X2 itu ada 5 cm dan percepatan gravitasi bumi sekian maka energi potensial elastik pegas EP nya berapa nah jadi pegas itu awalnya begini ditanyakan gitu ya set tanpa beban begini kemudian dikasih beban dia jadi molar begini oke ya oke disini set kemudian setelah molar setimbang sini dikasih beban W tadi ya oke dia dikasih gaya eksternal sehingga molar lagi jadi begini nah ini ada gaya eksternal F nya maka berapakah berapakah energi potensial pegasnya Oke berarti kita langsung saja ingat-ingat bahwa untuk mencari energi potensial pegas itulah setengah dikali k dikali delta X2 kawadrat nah sekarang masalah delta X nya dihitung dimana disini ada delta X ya kan molar sekian ya disini ada delta X1 akan terus disini ada delta X lagi kan gitu nah disini ada delta X2 yang dipakai untuk disini yang mana delta X2 Kenapa karena tadi yang ditanyakan ada ketika pegasnya sudah digantung beban kemudian ditarik molar kebawah nah berarti kan kondisinya adalah kondisi yang disini oke delta X2 delta X2 nah berarti kita ngitung yang belum tahu kita adalah kanya akan sudah belum Oh belum tahu kita belum tahu kanya berarti ini misterinya kita nyari nilai karena nyari nilai K itu dari mana dulu ini dari kondisi yang kondisi yang delta X ini dari delta X ini kita bisa nyari k gimana caranya W sama dengan K dikali delta X1 kan gitu dari W nya adalah tadi 0,1 dikali 10 kan gitu ya karena tadi masa gantungnya adalah 0,1 kilo oke kanya bisa kita hitung delta X nya tadi berapa delta X1 nya 5 cm kan gitu ya 5 dikali 10 angkat min 2 oke berarti kita ketemu K ini 1 berarti seper 5 dikali 10 angkat 2 kan gitu ya ini pindah ruas kan gitu kita bisa masukkan saja ke sini seper setengah iya kanya bisa masukkan sini kanya adalah seper 5 dikali 10 angkat 2 dikali delta X2 nya sejauh berapa k delta X2 nya 5 cm juga oke berarti 5 dikali 10 angkat min 2 dikuadratkan sekarang kita bir baru bisa menghitung ini setengah dikali sepuluh per 5 berarti sepuluh per 10 ya tak tulis gini aja ini sepuluh pangkat 2 berarti disini ada 25 dikali sepuluh pangkat min 4 ini bisa kita hajar Hai hajar gimana hajar gimana ini bisa dikali ya akan tinggal paksu banget 1 ini tinggal 10 pangkat min 3 ya oke berarti ini adalah 25 dikali kali 10 pangkat min tiga apa namanya Joule gitu ya bener kah bener kah bener kah kita coba cek 25 kali 10 pangkatnya tiga berarti kan 0,0025 Joule begitu nah kita ke soal yang terakhir coba cek mana yang terakhir ini ya Oke kita langsung aja eksekusi di bawah sini kayak kita eksekusi di bawah sini nih soal yang terakhir silakan bisa di pause untuk dikerjakan nah kalau sudah kita coba cek Oke sebuah pekas panjangnya ini ditarik dengan gaya ini berarti ini F oke menyampaikan panjang pekas menjadi ini panjang pekasnya menjadi panjang pekas menjadi ini ya berarti ini punya wadilta X kaya bila pekas tersebut ditarik dengan gaya F sehingga panjang yang jadi ini Oke berarti delta X1 ini tadi ya itu adalah 22 dikurangi awalnya 20 20 berarti 22 cm kan gitu kemudian delta X2 ditarik menjadi 23 berarti berapa cm 3 3 cm kan meluarnya karena panjang awalnya 20 oke maka besar GF sama dengan ini tadi kondisi ini dengan F satunya adalah 10 Newton dan F2 nya ini kita sekarang di ditanyakan berapa agar molornya 3 cm berarti kita bisa pakai perbandingan atau bisa menghitung nilai F nya dan nilai K nya K bisa dihitung dari sini F1 sama dengan K dikali delta X1 atau kita langsung bisa pakai perbandingan seperti ini dengan nilai K nya kan pasti te tetap K dikali delta X2 per K kali delta X1 oke ini K nya sama bisa kita coret F2 nya kita mau cari enggak tahu F1 nya 10 ya kan terus delta X2 nya adalah 3 per delta X1 nya adalah 2 kalau tidak jadikan meter nah kalau jadikan meter nanti bisa saling dieliminasi juga ini sekali 10-2 ini kali 10-2 bisa dieliminasi jadi kalau pakai perbandingan seperti ini yang penting satuannya dengan dan besaran yang sama satuannya besar yang sama itu sudah sama juga oke berarti F2 ini tinggal dikali 3 per 2 dikali 10 3 per 2 dikali 10 kan gitu berarti ketemu berapa 15 apa new Newton sip sudah ketemu gampang itu soal tentang rangkaian pokoknya kita simak soal-soal berikutnya di video yang lainnya tentang elastis gas ya Allah ada satu soal lagi oke satu paket soal masih gitu sampai ketemu lagi semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh